Lo pernah gak sih pengen suatu barang itu, anggaplah rare item ya, dan lo pengen barang itu tapi lo gak bisa dapetin bukan karena lo gak punya duit ya, melainkan karena memang barang tersebut susah banget buat dicari dan peredarannya di pasaran itu bener-bener dikit banget. Dan itu terjadi dengan gue dan kayaknya, tapi kalau dari sisi gue agak aneh sih, ya RC truck. Jadi gue pengen banget RC truck tapi yang versi Hino, kalau gak Hino, Fuso, kalau gak yang versi Volvo, tapi dari antara tiga pilihan itu gue lebih kepincut banget yang varian Hino karena varian Hino yang paling sering buat gue liat. Iya ini dia, ini adalah basic dari Miniatur dan lo bisa liat sini update-an, ini adalah video update-annya. Ini udah gue pasangin mesin, ya agak aneh sih ini adalah salah satu barang yang gue pengen banget dari dulu, ya pengen gue tuh emang aneh-aneh kalau gak adek-adean manis, tante-tantean gemes, mobil-mobilan gak jelas, dan kali ini RC-RC-an yang boleh dibilang kalau lo cari agak sedikit susah dan memang harganya gak murah juga ini RC, itu sekitar di atas 5 jutaan untuk kitnya aja, itu masih kitnya aja belum sama elektroniknya. Dan sekarang ini lo udah bisa liat yang gue rakit ini, mesinnya sudah terpasang, sekedar informasi aja ini mesin sebelum gue record, udah gue tes jalan dan gue tes ngangkat beban, gak berat sih cuma 3-5 kilo aja, ya gue bukan pemain yang pro gitu. Jadi ya gue cuma buat ini ingin memenuhi hasrat gue aja cuy, biar gue punya RC-RC versi lokal, maksudnya versi, ya versi yang banyak ada di jalanan Indonesia. Sini lo bisa liat mesinnya, untuk permesinan ini gue sedikit dijelasin ke lo ya, oh ya mesin ini dia terdiri dari 3 motor elektrik, yang satu untuk penggerak utamanya, torsinya sekitar 4 Nm, hampir 4 Nm, itu torsinya itu udah diukur dari putaran ke pinion ke gardannya ya. Dan fungsi motor elektrik yang kedua adalah untuk sebagai pendingin, lo bisa liat sini ada kipasnya, ada fannya, tadinya pengen gue tambahin radiator, gue kalau udah hobi gitu kayak pengen buat suatu barang, terus gue lagi ngerakit, nge-build gitu, ngebangun, gue serius banget men, ini asal lo tau aja ini gue buat ngerakit RC truck kayak gini, mungkin lo kalau ngeliat nih kayak apaan gitu, gak jelas buat nih orang ngerakit ginian, tapi buatin namanya hobi tuh kayak punya rasa kepuasan tersendiri gitu, ketika lo bisa ngerakit, apalagi itu hasil dari jeripaya kerja keras tangan lo sendiri gitu cuy. Jadi menurut gue, ya gue seneng aja ngelakuinnya ini, gue ngerakit ini udah 3 harian, dan 3 harian itu gue gak mandi cuy, sama sekali gue gak mandi 3 hari, dan gue tidurnya itu sedikit banget buat ngerakit ini, karena memang gue pengen banget punya, ya akhirnya yaudah, jadinya bener-bener gue curahin banget waktu gue buat ginian, dan gue sedikit kesampingin kerjaan utama gue. Demi beginian, dan asal lo tau aja, setelah gue ngeluangin waktu 3 hari itu, agak sedikit puas, karena sudah hampir mau jadi cuy. Ya, itulah usaha gak mengianasi, hasil. Dan disini gue coba ngejelasin juga di bagian rodanya, roda pengeraknya dia, cuman bagian depan aja, karena gardannya gak double, ya namanya juga gue buat hobi, hobi bukan hobi yang pro ya, maksudnya gue cuman sekedar pengen punya, tapi bener-bener detail itu sesuai selera gue aja, sesuai kemampuan gue ngerakit aja. Dan gue nge-build ini, ngebangun ini, bukan buat apa ya, bukan buat, bukan buat bener-bener, mungkin nanti lu pasti nanya, ini total biayanya berapa dan lain-lain, nanti gue coba jelasin ya, gue coba jelasin, tapi tunggu RC ini bener-bener, bener-bener udah selesai, udah kelar, baru gue bisa rampungin total biayanya berapa. Yang jelas sih, kalo buat bayang-bayang sampe jadi kayak gini, ini udah nyentuh hampir di 8 jutaan. Dan, sini gue coba kasih liat ke lu, travel gardannya, bannya, lu bisa liat sini, ini gak, apa ya, untuk pairnya dia kayak semi mati gitu, maksudnya kayak keras gitu, tapi dia, ada jarak travelnya sedikit, ya namanya juga bukan off-road, cuman sekedar lengket aja gitu bannya, jadi kayak gak keliatan ngambang gitu, kalo ada sedikit, apa, kerikil-kerikil yang dilibas, kayak ada bebatu-batuan gitu, jadi gak kayak kaku gitu, makanya travelnya gue adain di truk ini. Oh iya, kemarin gue kan buat video tentang RC bus, dan disitu banyak banget, entah di Instagram gue, dan di video yang ada di Youtube, yang gue upload di Youtube, disitu pada komen, itu bentuk mesinnya kayak gimana sih, dan lu ngebuatnya apa aja sih, dan disini gue coba ngejelasin, karena ini 11-12 setelah sama RC bus, yang gue upload kemarin, by the way, gue lagi kepincet banget sama RC truck Hino gue, jadinya, ya sorry Bati Cuy gue, gue agak lebih gencar upload yang bagian Hino dulu, dan disini gue sedikit ngejelasin ke lu, sebenernya kalo buat mesin kemarin kan ada yang komen, itu suaranya kayak gimana, untuk suara gue kan udah mention kan, dan udah gue typing di Instagram, bahwa untuk ngasilin suara tanpa speaker itu, cukup pake gear aja, perputaran gear, rasionya lumayan banyak, itu gak mesti lengket ke bagian mesin utama, dan disitulah ada suara putaran gear, dan disitu kayak ada suara keresek-keresek diesel, jadi efek suaranya dari suara putaran gear, dan disini lu bisa liat mesin yang gue rakit ini, gue juga pake sistem yang sama kayak bus gue kemarin, jadi kalo lu denger nanti gue tes suara mesinnya, jadi lu bisa denger, coba nanti lu fokus aja, disini gue untuk hasilin suara ala-ala mesin diesel gitu, itu gak pake speaker, jadi bener-bener dari gerakan mekanik gitu cuy, jadi ya kayak ada feeling tersendiri gitu, soalnya intonasi suaranya tuh pasti beda banget, karena gue juga punya RC yang pake suara speaker, disini gue sedikit ngejelasin air intake, untuk air intake-nya di mesin ini sebenernya bukan buat penghisap ya, karena ini bukan mesin berkompresi, bukan mesin piston, jadi gak butuh air intake sebenernya, tapi air intake ini berfungsi buat pendingin aja, jadi air intake ini gue buat, karena mesin ini kan ada kipasnya cuy kan, ada fan-nya yang ada di bagian depan, nah ketika fan ini berputar, berputar maju, maka udara yang dihisap kipas itu, ngedorong ke belakang, jadi masuk ke air intake-nya, nah ketika maju itu kan, kan gue pasti ngegas lebih sering maju kan, nah air intake itu berfungsi nampung udara, dan udara yang masuk, nih yang lagi gue tunjuk ini, disalurin sama pipa ini, selang ini maksud gue, dan itu selang ini memang gak terlalu gede ya, jadi cuman kayak nyalurin beberapa, beberapa apa ya, ya mungkin persekian persen lah, yang ada di air intake tadi tuh, yang keluar dari selang ini kecil banget, tapi itu berfungsi banget, udah gue tes, apa ya, ngebantu sedikit ngedinginin beras, yang ada di dinamo ini, by the way, sekedar informasi aja, ini kan pake 3 motor elektrik, yang satu buat tenaga utama, yang satu lagi buat efek suara mesin diesel, untuk gerakin gear mekaniknya, yang terakhir untuk fan-nya, dan itu semua butuh pendingin kan, dan di bawah ini yang lagi gue tunjuk, itu dari selang air intake itu, nyalurnya ke bagian bawah, karena di bagian motor utama, si mesin air seatrack gue ini, dia kayak ada, apa kayak ada lubang gitu, di dekat berasnya, jadi ketika lu gas gitu, otomatis, waktu lu gas, dan ada bobot di truk ini, otomatis ada RPM yang tertahan, yang gak sesuai sama, harus listriknya masuk ke motor elektriknya, jadi dia kayak ada penumpukan gitu, jadi, alhasilnya ada efek panas gitu, dan itu udah gue tes-tes, di dinamo, hampir di semua dinamo yang gue punya disini, gue tes-tes, memang cara kerjanya, prinsip kerjanya dinamo-nya seperti itu cuy, ini fan yang lagi gue tunjuk, jadi ketika, ketika dinamo itu, lu masukin arus yang lumayan gede, otomatis kan putarannya kan makin kencang kan, nah ketika putarannya kencang itu, tapi tertahan dengan bobot yang ada, yang seharusnya diputar oleh dinamo itu, jadi dia dinamo-nya makin panas cuy, kebetulan dinamo yang gue pake ini kan beraset kan, otomatis, ya pasti berasetnya kebakar dong, kalau terlalu panas, gosong, atau apapun itu, banyak efeknya, otomatis disini gue buat pendinginnya, meskipun gak 100% ngedinginin banget, cuman ya ngembus-ngembusin angin dan dikit-dikit, kebagian air intake yang tadi gue tunjuk tadi, dan ya untuk soal mesin, untuk durabilitasnya, dan lain-lain, masih diragukan, karena gue bukan ahlinya ngerakit ginianin, gue masih newbie banget, masih pemula banget, jadi silahkan lo bacotin aja di kolom komentar, tapi kalau waktu gue panjang banget sih, next bakal gue kasih kopling di mesin ini, jadi dia bener-bener bisa netral, langsung dari netral, langsung masukin ke gigi, ya pake pergerakan servo, tapi kalau waktu gue cukup ya, sekarang gue coba tes engine, gue coba nyalain mesinnya, coba lo denger, ini serius, ini bener-bener pake gerakan mekanik dari gear, jadi suaranya bener-bener mirip kayak mesin solar, coba lo dengerin aja kayak mesin diesel maksud gue, dan ya gue gak tes jalan ya, cuma ngetes mesin aja, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Ya jadi gimana menurut lu cuy Mesin yang gue buat tadi Yang gue rakit tadi Ini bener-bener pure mesin yang customized gue sendiri Gue gak nyomot dari Mesin RC yang udah jadi gitu Ini gue bener-bener ngebangun banget mesinnya Dan gue gak tau ini sempurna atau enggak Ketika gue pake Ketika gue gas-gas sambil ngangkat bobot-bobot gitu Ya pokoknya Ya gitu lah masih panjang perjalanan RC ini Tapi karena gue seger banget Maksudnya gue suka banget Sama RC yang satu ini Jadinya pasti gue update terus Tapi sebelumnya coba kasih masukannya dong Di kolom komentar biar banyak banget Improvisasi di RC yang satu ini cuy Oke mungkin sekian aja video gue cuy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax